berusaha untuk menyelamatkan diri seakan-akan dari kematian lupa bahwa saya kau akan mati mati itu tidak kenal umur gak kenal jangan merasa yang muda mengalah anak kayaknya masih panjang kehidupan anak iya, itu harapanmu wakamin fata amsa wa asbaha bahikan wakat musijat akfan huwa huwa la yatri berapa banyak anak muda yang ketawa surinya ketawa, pami ketawa padahal kain kafannya sudah ditenun besok tinggal dibungkus di dalam Al-Quran di surat Qaf surat Qaf ini sering Nabi bacakan ketika khutbah Jumat di surat Qaf ayat 19 Allah mengatakan menceritakan detik-detik terakhir perpisahan kita dengan dunia ini apa kata Allah datang tuh sekarat kematian datang dan ingat kematian itu ada sekaratnya kematian memiliki sekarat sekarat artinya sakit dia penyakit dia segala ketidaknyamanan yang dirasakan ketika kematian wa ja'at sakratul mawti filah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia gak langsung meninggal berhari-hari beliau sakit dan jangan berpikir kalau orang matinya dengan sakit oh berarti banyak dosanya dia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan berkali-kali bahkan beliau mencelupkan tangannya ke dalam air kemudian mengusap wajahnya lalu mengatakan la ilaha illallah inna lil mawti la sakrat kematian itu ada sekaratnya bahkan beliau sempat tiga kali pingsan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit bertanya kepada para sahabatnya asallan nas apakah orang-orang sudah pada sholat kata para sahabat belum mereka nungguin engkau wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang tidak ingin menanti kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumpah tuangkan air dari tujuh kirban lalu beliau mandi dan beliau bangkit untuk sholat pingsan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sadar beliau bertanya lagi sallallahu Alaihi Wasallam asallan nas apakah orang-orang sudah sholat tahu Rasul berangkat lagi wuduk lagi pingsan lagi sampai tiga kali Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala ketika melihat Nabi sakit Abdullah mengatakan Ya Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ini seperti kerabat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah karena engkau akan mendapatkan dua pahala pahalanya dua orang nah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahaya siap menerima sakit itu di dunia karena setelah itu tidak ada lagi sakit buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang sekarang kepada kita berusaha untuk menyelamatkan diri seakan-akan dari kematian lupa bahwa kau akan mati mati itu tidak kenal umur jangan merasa yang muda mengalah anak kayaknya masih panjang kehidupan anak iya itu harapanmu berapa banyak anak muda yang ketawa suruhnya ketawa panggil ketawa padahal kain kafannya sudah ditenun pisuk tinggal dibungkus dan tidak kenal tempat jangan berpikir kalau umpamanya berada di Mekah kematian gak datang datang disana dimanapun kita berada kenapa kita gak sadar setelah Allah menceritakan detik-detik kematian karena kita melihat kita sering melihat orang mati kita sering mendengar namanya bahkan pundak kita sudah berulang kali menggotong keranda dan tangan kita juga ikut menimbun yang mati di dalam kuburnya suatu saat yang ada di keranda itu adalah kita nama kita yang akan disebut pasti gak ada keraguan kita semua lagi ngantung andai kata kematian itu itu sebagai penghapus dan penghabis dari kehidupan ini selesai orang mati selesai urusannya subhanallah mungkin kita lebih baik loncat dari sini mati selesai kalau memang setelah mati selesai orang yang punya utang orang yang punya musuh yang dia capek dengan kehidupan tinggal loncat dari gedung yang tinggi bunuh diri mati selesai nah kandai kata kematian itu menyelesaikan segalanya tidak jamaah ternyata disana ada kesiksaan yang lebih dahsyat daripada sekedar engkau sakit hati subhanallah ya selesai detik-detik kematian itu Allah menceritakan detik-detik kebangkitan dalam artian kalau kau mati akan ada kehidupan yang lebih menakutkan lebih menakutkan kembali daripada sekedar kematian Allah berfirman lanjutan dari ayat di surat kauf ini maka akan ditiupkan di sang kakal malaikat israfil sekarang sejak zaman Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan keifa an'am gimana aku akan makan enak tidur nyaman sedangkan malaikat peniup sang kakala itu sudah meletakkan sang kakala di mulut dan dia memandang kepada arish menunggu Allah perintahkan agar dia meniupkan ketika itu ditiupkan selesai tapi kiamat datang dalam kondisi manusia belum siap Allah bikin dia tidak datang kecuali dengan mendadak ini hari yang dijanjikan Allah menjanjikan kebaikan buat orang-orang mu'min orang-orang mu'min yang setiap hari subuh semua orang tidur ini mu'min meninggalkan tempat tidurnya berpisah dengan tempat tidurnya dia menuju ke rumah Allah ini orang mu'min ketika siang hari orang sedang berjualan dia tahu Allah sudah masuk zuhur mungkin sebagian masih buka tapi sebagian sudah subhanallah gak apa-apa aku rugi gak apa-apa kan kadang-kala orang tutup itu takut apa nanti pelanggannya kabur ke sebelah datang sini kita doa Allah Akbar ya Allah pasar baru ini milikmu semuanya semuanya kenapa aku takut pasal rizki in Allah warza hari perjanjian seorang mu'min akan mendapatkan surga dan seorang yang fajir dan kafir akan mendapatkan raka pasti tapi ada orang-orang yang ragu orang yang ragu itulah sehingga dia tidak mau beramal untuk akhirat afwan anak ini pilek sejak dua hari jadi ada yang mengalir di hidungan lalu manusia dikiring kepada mahsyar kalau ada dikubur jasad yang sudah jadi tulang belulang yang sudah hancur akan tumbuh kembali manusia akan dibangkitkan gak punya apa-apa uratan hufatan hurlan hurlan dalam kondisi belum disurah berangkat menuju ke padang mahsyar Allah mengatakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid semua jiwa akan datang menuju kepada Allah di padang mahsyar bersama satu pemandu dan seorang saksi dari malaikat Allah ada malaikat Allah yang senantiasa mendampingi kita mencatat semua amalan kita ma'yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atihid semua yang terucap akan dicatat detail gak ada yang tersisakan maka hati-hati kebanyakan dosa itu dosa lisan mulut kita jadi semuanya akan bersama saksi dari malaikat dan pemandu yang mengantarkan dia ketika malaikat menjadi saksi manusia menolak kata dia ini malaikat yang menjadi saksi apa kata mereka kami minta saksi dari diriku sendiri ya Allah bukankah engkau berjanji tidak akan membalimiku iya aku tidak rilo dengan saksi selain dari diriku sendiri baik Allah mengatakan hatta iza ma jauha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum dimakan dia ketika mereka datang mereka minta saksi dari diri mereka Allah kasih saksi siapa yang akan menjadi saksi sam'uhum pendengaran mereka ngomong pendengaran apa yang diucapkan dengan mulut pendengaran kita karena kita ngomong akan terdengar oleh bahkan yang terbentuk di hati kita wa absaruhum penglihatan kita bukan pakai kamera ada orang kamera kita lagi berbuat dosa mana buktinya nih nanti pada hari kiamat kiamat ternyata semua yang kita lihat itu terekam oleh mata kita ada rekaman yang akan ditampakkan mata kita ini mata kita jadi saksi kita pun akan melihat dosa-dosa kita ini kita ini bersyukur sama Allah Allah itu latif Allah itu mahal lembut dosa-dosa yang kita lakukan itu disembunyikan sama Allah andai kita setiap kali kita berbuat dosa dengan mata kita dengan pendengaran kita atau dengan tangan kita kita gak bakal bisa duduk disini anak gak bakal bisa ceramah disini tapi Allah tutupi karena Allah khabur rahim kulitnya akan jadi saksi apa yang kau sentuh kau melangkahkan kakimu kemana dengan semua yang dilakukan selesai ketika mulutnya dikonci dan dia mendengarkan persaksian dari telinga mata dan kulit dia semuanya Allah lepas supaya dia berbicara kembali dengan kita maka orang ini berkata mereka berkata kepada kulit mereka kenapa kau maunya jadi saksi atas kami untuk pemberatan kami aku tadi itu lagi belain kalian supaya tidak disiksa dalam api neraka apa kata kulit kita yang ajak kita bicara itu Allah yang bisa membuat segala sesuatu bisa berbicara dia dia yang menciptakan kalian pertama kali setelah selesai dibawa ke bandang dikasih saksi Allah mengatakan laqad kunt fi goflatin min hadah engkau selama inilah lain lupa bahwa akan ada hari kebangkitan ini akan ada yaum hisab dan yaum hisab ini sebenarnya tiap hari kita katakan maliki yaum iddin maliki yaum iddin ya Allah kau yang memiliki hari pembalasan kita buka kita singkap tahbir yang menutup wajahmu yang membuat engkau lalai selama ini lalai tapi apa mungkin dia bisa berubah ketika itu ya Allah iya ya Allah nah manusia ingin berubah ingin mulai ketika sakaratul maut datang dia mengatakan kala rabbi rujian ya Allah kembalikan aku ya Allah sebentar beberapa detik kembalikan aku untuk apa agar agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan rumah kendaraan dia ingin bersedekat dengan semuanya mungkin kala selesai ketika disingkap udah gak ada lagi kesempatan untuk balik jamah sekarang kau bisa memandang dengan benar dengan tajam tapi udah gak ada gunanya malaikat melamporkan semua catatan amalannya dia mengatakan manusia itu punya korin dari malaikat punya korin dari syaitan ya Allah ini catatan yang aku catat dari semua amalan dia semua aku simpan disini lalu setelah hisap catatan disitu di pada mahsyar itu jamaah proses Allah nas'al Allah hattaisir semoga Allah Allah mahasib nah hisab dan yasir hisab itu yang pertama sidang setelah sidang akan ada rapot yang dibagikan rapot ini bisa jadi sebelum sidang dan rapot bisa jadi diterima setelah sidang nanti kemudian setelah itu nanti ditimbang karena ada orang-orang yang banyak catatan amalan bagus masya Allah dilihat masya Allah amalannya banyak banget ada yang seperti gunung dia bawa amalannya tapi akan ditimbang untuk melihat kualitas amalannya akan tampak benar enggak kau selama ini beramal untuk Allah jangan cuma kelihatannya bagus tapi dalam timbangan ternyata rendah ketika selesai ternyata jatatannya buruk timbangannya rendah neraka jahannam semua orang-orang kafir yang durhaka yang keras kepala yang enggak mau dikasih tahu manna'in manna'in lilkhair manna' lilkhair hati hati ada orang-orang yang pelit bersedekah pelit dengan harta yang dia memiliki diragukan keimanan orang yang pelit ustaz benar Rasul s.a.w. dalam hadith riwayat Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrat kata Rasul s.a.w. tidak akan berkumpul debu di jalan Allah yang dicium oleh orang seorang mujahid tidak akan berkumpul dengan asap neraka jahannam di perut seorang hamba selama-lama dan tidak tidak akan berkumpul selama-lamanya di hati seorang hamba sifat pelit dan keimanan penghuni surga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa bukan penghuni surga manusia mana yang tidak berbuat dosa tapi penghuni surga itu mereka ingat sama Allah lalu mereka memohon ampun murid ini penghuni neraka ragu meragukan adanya adanya kehidupan setelah kematian dia adalah orang yang menjadikan bagi Allah sekutu Nabi kita Muhammad s.a.w. Allah mengatakan kepada Nabi Nabi yang sholat sampai bengkak kakinya beliau yang berangkat umrah berangkat haji beliau yang menegakkan syariat Allah di muka bumi ini Allah mengatakan kepada beliau la'in asyrakta la'yahbatanna amalu wa'latakunanna minal khasirin andai kata engkau berbuat syirik andai kata dan hashanillah gak mungkin beliau berbuat syirik tapi Allah ingin memberikan pelajaran buat kita siapa yang menjamin engkau tidak bisa berbuat syirik la'in asyrakta andai kata engkau berbuat syirik la'yahbatanna amalu semua amalanmu akan hangus akan gugur sholatmu hajimu zakatmu puasamu wa'latakunanna minal khajar engkau nisya akan menjadi orang-orang yang merugi selamat menikmati Terima kasih.